Halo Ibu Lelis dan teman-teman Pada kesempatan ini Mika akan menceritakan Dongen Fabel tentang semut dan burung merpati Pada suatu suara yang sangat indah Setelah hujan turun Keluarlah seekor semut Dari sarangnya Ia menuju ke sungai untuk meminum air Namun semut sama sekali Tidak menyadari bahwa setelah hujan turun Harus sungai menjadi sangat dras Sesampainya di sungai tersebut Semut langsung meminum air Namun pada saat ia asik minum Tanpa diduka Ia terbawa arus sungai Yang sangat dras Ia pun berusaha menyelamatkan diri Dan meminta pertolongan Tolong aku Tolong aku Siapapun yang mendengarkan suara aku Tolong aku Tolong Semut berteriak sangat ketakutan Tapi karena suaranya yang sangat kecil Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mendengarnya Namun seekor burung merpati sedang asik bersandar di dahan pohon Ia tidak sengaja melihat semut sedang merusaha untuk menyelamatkan diri Burung merpati pun sangat kasihan Ia segera mendolong semut tersebut Ia memetik selamat daun dengan paruhnya dan melemparkannya tepat di dekat semut Semut segera naik ke daun tersebut Ia sangat senang dan mengambang di daun tersebut Dan akhirnya Arus membawanya ke tepian sunai Selamatlah nyawa semut tersebut Ia sangat berterima kasih kepada burung merpati Terima kasih burung merpati yang baik hati Kau telah menelamatkan nyawaku Kata semut dengan senang Beberapa hari setelah kejadian tersebut Burung merpati dengan santai dan asik bersandar di sebuah dahan pohon Ia tidak menyadari bahwa seorang pemburu sedang mengamatinya Seekor semut yang sedang mencari makanan Melihat kejadian tersebut Ia ingin sekali membantu burung merpati agar tidak terkena tembakan pemburu Dengan senang hati semut mendekati seorang pemburu Ketika pemburu siap menembak burung merpati dengan cenapannya Namun tiba-tiba semut menggigit kaki seorang pemburu Pemburu pun berteriak sakitan dan menjatuhkan senapannya ke tanah Teriakan pemburu mengagetkan burung merpati yang sedang bertenggel Ia pun langsung terbang untuk menyelamatkan diri Sebelum burung merpati terbang untuk menyelamatkan diri Ia sempat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semut Karena semut sudah menyelamatkan penyawanya dari sampah buru Semut pun mendengar ucapan terima kasih burung merpati Ia merasa senang karena sudah berhasil membalas kebaikan burung merpati Demikianlah cerita tentang semut dan burung merpati Jadi pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kita harus saling menolong-menolong Agar suatu hari nanti apa yang kita lakukan akan sangat berguna di kemudian hari Demikian dongeng Fabel dari Mika Terima kasih Dadah Dadah Dadah